Ayolah, lama banget sih. Taksinya kemana ya? Tunggu dulu. Zani, kamu kenapa? Aku mau pamitan sama tanamanku. Oke, itu aneh sih. Kita harus segera sampai ke bandara. Kenapa taksinya belum datang juga ya? Dadah, sampai jumpa lagi. Tunggu dulu. Tidak, please jangan. Sudah terlambat. Tolonglah, Papa mohon. Aku mau ke WC. Tapi, tapi... Udah gak tahan. Kita bakalan terlambat. Tunggu dulu. Ini dia yang kita butuhin. Letakkan di atas koper kayak gini. Lalu taruh kantong plastik di sini. Oke, kemarilah, Zani. Hiuh, aku gak bisa nahan lebih lama lagi. Gimana, nyaman kan? Pa, jangan dilihatin dong. Ups, maaf sayang. Ah, leganya. Ah, ini baru namanya hidup. Beneran rileks banget. Jangan lupa pakai tabir surya. Hmm, haus nih. Eh, kosong. Hei, Zani. Tolong ambilin sodanya dong. Seriusan deh. Kenapa gak ngambil sendiri aja sih? Oke, oke. Bentar ya. Tapi abis ini gantian kamu yang ngambilin aku ya. Oke, biar kulihat ada apa di sini. Ah, ini dia. Enak dan dingin. Sempurna untuk cuaca yang hangat. Hei, Alex. Nih, ambil. Sama-sama. Kamu baik deh. Ya, ya. Terserah lah. Fiu, cukup panas nih. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Senangnya bisa berjemur. Minum dulu, ah. Ah, segarnya. Wah, makin panas aja nih. Minum sodanya, ah. Aduh, tanganku. Kamu gak apa-apa. Sodanya jadi panas. Bisa tolong balikin ke lemari es gak? Aku bukan pelayanmu. Hah, seriusan deh. Padahal aku kan pengen nyantai. Sodanya segera datang. Selamat menikmati. Kamu emang yang terbaik. Tunggu. Kok kosong? Ah, ups. Penting loh untuk menghidrasi tubuh. Lagian masih ada aku di kulkas. Beneran konyol. Tunggu. Aku punya ide. Aku butuh kantong ziplock. Masukin dua spons ke dalamnya. Kayak gini. Lalu isi dengan air. Supaya sponsnya basah. Lalu tutup kantangnya. Selanjutnya, masukkan ke dalam freezer. Dan tinggal ditunggu deh. Isi kotak ini dengan kantong berisi spons. Masukin minumannya. Lihat nih. Uh, pendingin minuman. Ide ku jenius kan? Ambil minumannya, ah. Tunggu. Kayaknya aku harus buang air kecil. Bentar ya. Sisain minumannya. Aku rasa aku punya ide yang lebih baik. Aku berhak rileks tanpa gangguan. Kunciin Alex di dalam rumah, ah. Akhirnya aku bisa bersantai. Uh, tampak enak. Ah, seperti yang ku mau. Dan tidak ada yang menggangguku. Fiu, hampir aja. Hah? Pintunya nggak mau terbuka. Sani, halo? Kayaknya ada yang mandil ya. Keluarin aku. Ini nggak lucu. Jangan lebay deh. Eh, harusnya dari tadi begini. Nggak adil. Maafin aku, Sani. Oke, kita mau kemana aja? Aku mau ke museum. Ide bagus. Dan pantai. Oh, katanya sih ada restoran bagus di sana. Oh, itu penerbangan kita. Yuk cabut. Aku seneng banget deh. Eh, aku air putih aja deh. Udah nggak sabar pengen cepetan sampe. Pastinya soalnya bakalan epik banget sih. Ini minumannya. Totalnya jadi 5 dolar. Oh, iya. Di mana tasku? Aduh, jangan-jangan. Ketinggalan di ruang tunggu tadi. Ah! Tunggu, ngapain teriak sih? Aku kan masih punya uang. Biar ku tunjukin. Ini untuk keadaan darurat. Lihat nih. Cukup praktis kan? Awas bau kaki. Ya, enggak lah. Semoga kakimu bersih ya. Yuk, kita pergi. Saatnya melakukan kejahatan. Punya hobi itu bagus lho. Uh, dapat apa nih? Senangnya kalau orang lain mempermudah pekerjaanku. Beneran baik deh. Yuk, lihat isinya. Hah? Permen? Apa lagi yang ada di sini? Kosong! Mengecewakan. Nggak banget deh. Masukin barang yang penting. Wajib banget makan marshmallow. Kayaknya udah semua deh. Siap untuk berkemah? Yuk pergi. Cek prakiraan cuaca dulu deh. Hmm, payah nih. Seriusan deh. Mulai dingin. Ayo, kembali ke dalam aja. Terus kita harus apa? Padahal aku udah semangat banget mau berkemah. Pergi minggu depan ajalah. Tunggu. Aku ada solusinya. Sunny, tutup matamu deh. What? Eh, oke. Aku akan segera kembali. Ada apaan sih? Nah, udah. Udah boleh lihat nih. Come on. Wow, sulit dipercaya. Bisa berkemah di dalam rumah. Luar biasa. Alam bebas hadir di rumah ini. Aku suka banget. Dan gak peduli apapun cuacanya. Ide yang brilian. Perutku keroncongan ya. Aku butuh makanan nih. Uh, kripik. Tidak, tunggu. Aku punya ide yang lebih oke. Tungguin aja. Ini akan membuatmu takjub. Lihat nih. Keren kan? Biar ku tunjukin cara kerjanya. Masukin minyak ke dalam sini. Aduk-aduk. Lalu masukin telur. Dan satu hal lagi. Sosis yang lezat. Lihat. Keajaiban sedang terjadi. Sosis dan telurnya sudah matang. Dan kelihatan lezat. Ini buatmu. Semoga kamu suka ya. Hmm, enak. Dan yang satu ini untukku. Hmm, enaknya. Siapa juga yang butuh berkemah di alam bebas? Oke, akhirnya sampai. Mari siapin semua perlengkapan pantai ku. Yang pertama, kereta tarik. Jangan lupa bandonatnya. Semua siap. Pastikan terikat dengan sempurna. Sekarang waktunya ke pantai. Wah, dia gampang banget bawa barang-barangnya. Pinter. Yuk, berangkat. Waktunya hiking. Tara. Danau yang indah. Ah, aku kepleset. Gawat, aku kecebur. Jared, tolong. Betty, tenang. Aku akan menyelamatkanmu. Oh, airnya dingin banget. Oh, kamu basah kuyuk. Lihat nih, sepatuku penuh air danau. Gini aja. Cepet lepas baju basahmu. Kalau dipakai terus, kamu malah makin kedinginan. Iya, tapi kayak gini juga masih dingin. Bentar, aku cariin sesuatu dulu. Aku bikin api unggun ya. Koreku mana? Mana bisa bikin api unggun pake korek basah, Jared? Mungkin ada barang lain yang bisa kita pakai. Yes, bungkus plastik ini pasti bisa. Aku udah terlalu kedinginan. Solusi apapun bakal aku coba. Aku mau ngebungkus kamu pake ini dulu. Nanti pasti mendingan. Jangan lupa perutmu juga. Oke, sekarang tinggal potong bagian depannya. Sekarang kamu punya jaket bungkus plastik. Wow, beneran jadi lebih hangat. Kamu pahlawanku. Oke, ayo turunin bareng-bareng. Yes, pantai. Aku datang. Jared, tunggu. Jangan pergi dulu. Tiupin bandan aku dulu dong. Hah, aku? Kan kamu yang bawa. Oh, oke lah. Nih, beres. Siap. Ayo kita nyebur. Wow, aku suka berenang. Hah, ya ampun. Kempes lagi. Yah, banyak berlubang. Nyebelin banget. Hmm, dan Jared udah berenang sendirian. Niggalin aku. Aku jadi gak mood hari ini. Hmm, terus aku harus ngapain dong? Hah, botol ini kan berisi air. Berarti bisa aku pake buat menampung udara juga. Kosongin dulu. Lalu ambil tali. Bikin simpul di salah satu sisi tali. Di sisi satunya, ikat pake zip tie. Aku suka banget pake zip tie. Suaranya seru gitu. Kencangkan sampe semaksimal mungkin. Beres. Yang ini selesai. Lanjutin ke satunya. Ikat zip tie lagi disini. Ingat, harus ditarik sampe erat ya. Sip, aku udah bikin banyak. Siapa yang butuh ban donat tadi? Bukan aku. Soalnya aku udah punya ini. Saatnya berenang. Wah, Betty bikin apa tuh? Keren juga. Aku bikin sendiri loh. Ayo lanjut. Kita cari yang lebih dalam. Aku di belakangmu. Jangan sampe ada yang ketinggalan sedikitpun. Jared puter deh. Aku mau masukin ini ke ranselmu. Telurnya jangan lupa. Eh, tapi kalau malah pecah gimana? Hmm, tunggu sebentar. Aku baru aja dapet ide. Waktunya memecahkan telur. Lebih tepatnya semua. Lalu kita kocok. Beres. Selanjutnya ambil botol kosong. Tuang semua telurnya ke dalam. Keren kan? Nggak tumpah sama sekali. Tinggal tutup deh. Selesai. Telur siapa, Kay? Caramu aneh, Betty. Yakin nggak mau makan telur dadar pas berkemah nanti? Mau sih. Tapi kenapa nggak pake kos kaki? Tinggal masukin telurnya ke dalam. Gimana? Kos kaki telurku lebih keren kan? Oh, Jared. Tinggal dimasukin ke ransel deh. Oke, udah siap pergi belum? Akhirnya tendanya udah siap. Tapi sekarang aku lapar. Serius? Oke, nggak apa-apa. Aku bikinin sesuatu ya. Ini wajan buat gorengnya. Mana coba telurmu? Ada di sini pastinya. Oh, kayaknya ada kecelakaan dikit. Haa, udah aku bilang kan idemu itu aneh. Ngeyel sih dimasukin ke sana. Untung aku bawa botol telur. Kalau dimasukin ke sini kan lebih aman. Lihat, tinggal dituang aja ke wajan. Telur kita udah mateng. Makin lapar nggak kamu? Waktunya makan. Hmm, makanan selalu terasa lebih enak pas berkemah. Pagi ini dingin banget. Bisa lebih cepat bikin apinya. Uh, tinggal sebentar lagi kok. Sekarang tinggal ditiup-tiup. Ayo, dikit lagi nyala. Udah kelihatan dari sini. Aku perlu niup lebih keras nih. Oh, aku mulai pening nih. Jared, kamu nggak apa-apa. Kamu barusan nyembur muka aku ya? Ya iyalah orang kamu pingsan. Udah deh, istirahat dulu. Hah, tapi... Yap, aku punya ide baru. Aku butuh dua botol plastik buat ide yang satu ini. Masukin salah satunya kayak gini biar jadi pompa. Gimana? Nggak perlu niup lagi kan? Lihat, Jared bisa beneran. Hah, apaan? Oh, keren apinya nyala. Gampang kan cuma butuh botol? Oh, uh, sekarang aku kepanasan nih. Iya, kita harus makan siang bareng, Beb. Udah lama banget. Mama, tali sepatuku. Mau ku ikat dulu. Minggu depan gimana? Ciu-ciu. Oke, setuju. Ayo, sayang. Aku mau dibawa ke mana? Yeay, berhasil. Mama, mama mana? Udah harus potong rambut nih. Ma, aku bosen. Waduh, wow, permen. Yah, kosong. Aku mau seru-seruan aja. Wow, aku juga bisa julurin lidah. Nih. Hmm, kayaknya nggak cocok. Eh, apaan nih? Kayaknya menarik. Wah, apa ya isinya? Wow, ada ini. Aku pakai A. Pakai satu di sini. Keren banget. Kayak tato. Aku jadi keren. Kemana dia? Liam. Aku datang, Ma. Lihat deh, Ma. Kamu ngapain? Kamu nggak boleh keluar kayak gini. Plasternya harus dilepas. Aduh, nggak mau. Sakit. Hei, sini. Nanti kita telat lho. Nggak mau. Aduh, bikin repot aja. Liam, kesini sekarang. Nggak, Mama nggak boleh maksa. Duduk, siniin lenganmu. Hmm, aku ada akal. Tanpa rasa sakit lagi, celupin cotton bud ke dalam vaselin. Lalu, oles di atas plaster. Nah, tinggal dilepas. Nggak sakit, kan? Hah? Mana plasternya? Tinggal sisanya. Nah, gini baru cakep. Oke, yuk pergi. Nggak tinggalan satu. Ini rahasia ya. Cantiknya kamu, boneka. Ini permainan, nak. Kamu? Oh, nggak mau ke toilet sebelum kita pergi? Nggak, ah. Ayo. Oke, oke. Sabar. Wih, serunya. Jihuy. Ah, seru tempatnya. Jangan jauh-jauh, sayang. Ah, cantiknya. Aku mau itu. Dapat. Hmm, harum. Oh, oh. Aku pengen pipis. Papa, papa, gawat nih. Tadi kan papa udah bilang. Ayo ikut. Buruan. Hmm, pasti ada semak atau apa di sini. Aha, pas banget. Kamu bisa sambil mengagumi alam. Nggak mau. Oke, papa mikir dulu. Oh, iya. Ikut papa. Mana ya? Papa. Ini dia. Papa bercanda. Nggak mau. Aduh, sulit juga. Hmm, ini bisa berguna. Papa tahu. Tunggu ya. Papa taruh ember ini di bagasi. Dan tutupnya jadi dudukan toilet. Sehingga sana menunggu. Pas banget. Papa pasang selimut buat ngalangin ya. Biasalah hari-hari sebagai ayah. Oh, oh. Oh, oh. Hei, buruan sayang. La, 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 la. Eh, apa? Santai. Sambil nyuci mobil emang paling oke. Panas juga. Oh, halo. Saatnya ngerampingin perut. Harusnya kamu ikut. Eh, lihat deh. Ibasan rambutku pasti bikin kelopok-kelopok. Halo, cewek-cewek. Dia coba ngelucu apa gimana sih? Mereka ngetawain aku. Ya ampun. Aduh, kebiasaan. Yaudah, kerja lagi. Harus sampai bersih, kinclong. Bebas noda. Bagus. Senangnya. Aku siap ke sekolah, pa. Ayo masuk, sayang. Yeay, ayo, pa. Puter musiknya dulu. Aku suka lagu ini. La, 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 la. Aduh, kamu ngapain? Ups, sorry. Mobilnya kan baru dicuci. Tapi masih bisa goyang dikit, kan? Cihuy. Papa bilang apa barusan? Oke, tarik napas. Ingat kelas yoga. Eh, papa ada ide. Kaos ini bisa ngatasin semuanya. Pasang aja di sandaran kepala. Lalu tarik turun ke kursinya. Nah, kamu boleh joget lagi. Makasih, pa. La, 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 la. Berangkat. Hus, hus. Pergi, kalian. Ayo, pake anti nyamuk dulu. Kau mau, ah, lengket. Hei, mau kemana? Ah, minimal aku udah usaha. Enggak, enggak. Mama gak bisa ngejar aku. Enak nih makan permen di sini. Bukunya menarik juga. Hmm, lembutnya. Astaga. Pergi, jangan deket-deket. Hmm, itu liam ya? Kayaknya bukan. Tolong. Tasain. Ah, mereka jadi marah. Mama, tolong aku. Huh, aku dikeroyok nyamuk. Mereka jahat banget. Tenang, sayang. Mama ada solusinya. Pake ini aja. Mama taruh di gelangmu ya. Nyamuk bakal menjauh. Mereka gak akan ganggu kamu lagi. Jum mama dong. Tuh, mending nongkrong sama nyamuk. Aku balik. Kubahlah sekalian sekarang. Hahaha. Rasain tuh. Saatnya bobo, sayang. Ini bone kamu. Makasih, Pak. Selamat bobo, Ava. Sampai besok pagi ya. Ih, gelapnya. Aku gak suka. Oh, Papa. Aduh, jakraku jadi kerantakan. Papa datang, sayang. Ada apa? Sini, Papa pukul. Maksudnya, kamu baik-baik aja. Delap, terus ada badai. Oh, gak apa-apa. Tenang. Gak ada apa-apa kok. Papa disini. Papa bacain dongeng ya. Tutup matanya. Pada suatu hari, kayaknya udah tidur. Jangan pergi. Sssst, Papa disini. Tenang. Papa, jangan pergi. Ayo dong. Hmm, aku ada ide. Sarung tangan karet ini bakal membantu. Hah? Ngerti? Taruh sarung tangan ke dalam gelas. Lipat sarung tangan di atas pinggiran gelas. Ambil segelas penuh beras. Isi sarung tangan dengan beras. Terus, lepas sarung tangan dari gelas. Ikat sarung tangannya. Bakal berhasil nih. Taruh aja di lengan Ava. Yes, aku bisa pergi dari sini. Au, kakiku. Eih, jangan nangis. Hei, Pak. Ayo joget. Ayo, bakal seru loh. Kita bakal tahu siapa yang lebih jago. Kamu nantangin Papa. Oke. Pasti Papa gak bisa kayak gini. Giliran Papa. Papa punya jurusakti, nih. Jujur aja deh. Papa keren, kan? Yuh, capek juga rupanya. Nah, siapa yang paling jago joget? Aku. Pilih Papa atau dihukum. Partinya seru juga. Bentar, tenggorokanku kering. Hei, ada yang mau ku isiin? Uff, anginnya kenceng. Duh, rok. Jangan terbang, dong. Gawat minuman sama makanannya. Angin di sini kekencengan. Pergi aja, yuk. Bentar, jangan pergi. Aku punya solusi. Janji. Kita kasih kesempatan dulu, deh. Aku harus gimana, nih? Mereka semua bakal pergi. Aku harus bisa nyari solusi. Ide, ayo dong, dateng. Waktuku sisa dikit. Bentar, tadi nampan muffin, kan? Kayaknya bisa dipakai. Hei, aku balik lagi. Dan aku bawa nampan pesta. Gimana? Sekarang gak ada yang bisa ketiup angin, kan? Wow, kamu pinter banget. Kamu berhasil nyelmetin party kita. Ah, waktunya ke pantai. Yuk, main. Tangkap kalau bisa. Lanjut terus lari-lari di air sama main tenisnya. Selfie tamasya pantai. Ah, mataharinya anget banget. Oh, badanku sakit. Ah, jangan sentuh aku. Kulitku juga kebakar. Jangan sentuh aku juga. Kita harus gimana, nih? Bentar. Kayaknya aku tahu harus gimana. Kita kan punya lidah buaya. Ini bisa dipakai buat ngobatin kulit kebakar. Ambil pisau dan pelan-pelan kupas kulitnya. Widih, lihat semua dagingnya. Ambil sendok dan kerok semua, nih. Mantap, gampang, kan? Sekarang masukin semuanya ke blender. Tutup dan langsung halusin. Beres, deh. Gak pake lama. Karena udah encer, bisa kita tuang ke cetakan es batu. Kayak gini. Dan jangan lupa ada langkah selanjutnya. Dibekuin. Es lidah buayanya siap. Oke, lihat nih. Perhatiin, ya. Dingin dan cepat sembuh. Lidah buaya cocok untuk kulit kebakar. Lihat nih, kulitku udah lebih mendingan. Beneran? Mau juga dong? Masih ada banyak kok. Nih, cobain sendiri. Uh, adem. Berkemah di gunung emang seru banget. Apalagi kalau bisa sekalian piknik gini. Waktunya nyegerin tenggorokan. Oh, tidurku lebih nyenyak kalau di tengah alam. Uff, baunya dari aku. Asam banget. Hei, pinjem ya buat mandi. Tinggal gantung kantok air ini di cabang pohon. Tusuk-tusuk dikit, tuang sampo ke tangan. Dan aku punya pancuran outdoor. Eh, dia ngapain coba? Hah? Kulitmu udah lebih seger? Nih, soda buatmu. Hei, udah siap nyebur? Tunggu dulu. Bentar-bentar. Jangan ninggalin barang kita gitu aja. Nanti ada yang ngambil duit kita. Bener juga. Ayo coba kita periksa lagi. Ini dompetku. Hmm, semua uangku masih aman sih. Terus kita harus gimana? Hei, kayaknya bisa pakai sisir ini. Lihat, bagian dalamnya bisa dilepas. Jadi aku tinggal lipat dan gulung uangnya. Sekarang jadi pas deh di dalam sisir. Abis itu tinggal dipasang lagi. Gimana? Aku masih bisa sisiran juga loh. Wah, sisirin rambutku juga dong. Lihat, ada guguk lucu. Halo sayang, aku sisirin ya. Oh, kamu pinter banget. Kamu rapi deh. Lihat semua bulunya. Masih bisa banget dipakai buat nyisir. Iyuh, udah jangan dipakai buat nyisir rambutmu lagi. Tapi sekarang uang kita aman. Nah, ayo deh kita berenang. Mereka pergi. Waktunya nyuri uang. Aduh, kenapa dompetnya kosong? Kalau di sini? Ih, jijik banyak rambutnya. Aku pergi ajalah. Ah, hari ini cerah banget. Soreku bakal super indah. Bersantai, berjemur matahari sambil baca buku. Wow, makin lama makin panas juga. Selfie dan nyemil dikit. Uff, makin gerah aja. Abis makan keripik, enaknya lanjut yang manis-manis nih. Waduh, coklatku meleleh. Dan botol soda aku jadi panas. Ih, nggak bisa dipegang. Ya ampun, soreku jadi rusak semua. Tapi kayaknya aku punya solusi. Oke, ambil wadahnya dan taruh aluminium foil di bawahnya. Ini buat insulasi, biar yang panas tetap panas. Yang dingin tetap dingin. Semua terlapis sempurna nih. Selanjutnya, giliran spons. Masukin ke kantong dan tuangin air. Sekarang tinggal ditutup. Abis itu, taruh di freezer deh. Kita tunggu sampai airnya beku. Nah, beres. Tinggal taruh di wadah sama bekal soreku. Hmm, bukunya seru juga. Tapi di sini masih panas. Waktunya minuman dingin. Ah, seger banget. Pendingin buatanku keren. Tamannya indah banget. Nggak nyesel aku jalan-jalan. Apaan tuh? Ya ampun, es krimku meleleh ke jelana. Hah, aku dudukin permen karet. Nyebelin banget. Mau gimana lagi? Aku harus ganti jelana. Hmm, ini jelananya. Tapi ganti di mana ya? Nggak ada tempat. Ganti di sini aja deh. Tapi aku nggak mau ada yang lihat. Masukin lewat satu kaki sampai atas. Lalu tarik ke kaki satunya. Oke, sekarang masukin kaki satunya. Sip, jelana pendek bersihnya udah kepake. Berarti tinggal lepas jelana pendek kotorku. Nah, beres. Jelanaku udah bersih lagi. Tau traveling bisa bikin stres. Itulah sebabnya kami hadirkan beberapa trik hebat untuk membuatnya lebih mudah. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak yang satu ini.